Assalamualaikum teman-teman Jadi ini ada bahan-bahan untuk pembuatan yogurt Disini ada bibit yogurt dan susu daemon Kemudian ada botol Jangan lupa terlebih dahulu untuk di steril Agar terhindar Dari bakteri lainnya Kita steril Hingga 11 menit Oke Setelah itu kita angkat Dan kita masukkan susu yang akan kita panaskan Ini kira-kira 250 ml ya Oke setelah itu kita tutup Kita panaskan pancinya Dan ini sudah aku buka Tinggal kita tuangkan Oke Kecilkan apinya jangan lupa Kira-kira sampai 85 derajat celcius Hingga dia Muncul bintik-bintik kecil Di permukaan susu Kita bisa mengaduk Menggunakan Sepatula atau Alat Khusus Buat mengaduk Oke Dia sudah muncul Bintik-bintik kecil Di atas permukaan susu Kita aduk terus Setelah itu kita matikan kompor Dan lalu kita angkat Kita wadahkan atau tempatkan di tempat yang dingin ya Kira-kira sampai 50 derajat celcius Baru kita angkat Setelah itu kita masukkan Bibit yogurt 2 sendok Oke Dan setelah itu kita aduk Hingga dia tercampur rata Kita aduk terus Sampai dia berbusa banyak Hingga merata Oke Setelah itu kita masukkan Kedalam wadah yang Berisi 250 ml Kira-kira Wadah yang sudah disedalkan tadi Dan ini Mungkin rada berkurang Karena efek dipanaskan Jangan lupa kita tutup Setelah itu Kita tunggu sampai 24 jam Atau maksimal 1 minggu Oke silahkan menyimak penjelasannya Assalamualaikum teman-teman Jadi aku bakal menunjukkan ke kalian Hasil yogurt kemarin yang aku buat Nah ini udah aku tunggu selama 2 hari Dan Alhamdulillah dia berhasil Disini menunjukkan Adanya lapisan berwarna kekuningan Artinya Di bawah sini Terjadi pembentukan yogurt Nah jadi teman-teman Yogurt ini dibentuk melalui Proses fermentasi Dengan bantuan bakteri Lactobacillus vulgarisus Dengan streptococcus termobulus Nah jadi teman-teman Kedua bakteri tersebut Saling melengkapi dalam bekerja Seperti itu Nah Lactobacillus tersebut Dia berfungsi sebagai Esensial Nutrien Untuk pertumbuhan Si Bakteri streptococcus tersebut Nah kemudian Si Lactobacillus tersebut Akan menguraikan Lactosa menjadi Asam laktat Di dalam susu ini Seperti itu Terima kasih Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih